Pertama kita harus bisa bahasa Inggris, terus yang paling penting adalah kita tahu apa yang mau kita tulisin. Caranya kita tahu bagaimana kita harus mengenal diri sendiri, tahu apa yang kita mau, dan juga tahu apa kemampuan kita. Jadi ketika kita misalnya, saya mau mengambil jurusan hubungan internasional, kenapa kita mau mengambil jurusan internasional? Nah, emang setelah kita lulus dari hubungan internasional, kita mau kerja di mana? Nah, setelah itu, jika kita sudah tahu, kita tuliskan. Jadi, tuliskan masa lalunya gimana, sekarang kita ngapain, yang akan datang 5-10 tahun depan kita ngapain. Itu motivasi kita. Nah, surat motivasi untuk ke universitas tentu beda dengan surat motivasi kita untuk daftar beasiswa. Kalau untuk daftar beasiswa, ceritanya lain lagi. Kenapa sih kita jadi orang yang pantas atau berhak untuk dapetin beasiswa ini? Karena kan tidak semua orang berhak, kan? Biasanya kalau untuk dapetin beasiswa, ketika kita bilang, saya mau ini, nah kita juga bukan fokus sama diri sendiri saja, tapi kita harus juga fokus pada sekitar. Ketika saya mau ini, keinginan saya ini akan berdampak apa untuk inginan sekitar? Itu yang akan dinilai biasanya untuk motivasi untuk daftar beasiswa. Terus, cara menuliskan ini gimana? Juga jangan kelise. Jangan kelise itu misalnya, sejak lahir memang saya ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Nah, itu kelise itu. Karena misalnya ayah saya, turunan pejuang atau pakainya, itu kelise. Tapi kita lihat pada data, itu akan lebih cantik. Jadi kalau misalnya kita punya data apa, nah berdasarkan data itu, kita tuliskan. Dari data ini, kita mau ini. Biasanya seperti itu. Jadi, tidak kelise. Terus juga jangan terlalu melebih-lebihkan. Terus, tapi dibuat menarik juga. Walaupun data, kita bicara data, tapi tidak membosankan. Kayaknya sih itu aja deh. Yang paling-paling penting dari semuanya itu orisinya. Jadi, itu memang ide kita. Dan itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.